Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng aku, Chania Amelia Jadi di video kali ini, aku bakal bikin video Shopee haul barang-barang alat dapur dan alat makan bagi anak kosan Sebenernya, ini tuh juga bukan referensi untuk anak kosan aja tapi bagi ibu-ibu rumah tangga juga bisa yang pengen punya peralatan dapur ataupun peralatan makan yang estetik gitu cocok banget sih untuk nonton video ini sampe habis So langsung aja disini aku liatin Taraaa, ini dia paketan-paketannya Seperti biasa, aku selalu untuk unboxing ke barang-barangnya ketika aku lagi filming ketika aku lagi record video Dan ini dia untuk isi paketan yang pertama Nah, jadi sebelum aku review paketan-paketan ini tuh aku belinya dari 4 toko yang berbeda dan ini aku beli sendiri Nih, jadi aku pengen nunjukin ke temen-temen semuanya Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat beli barang-barang ini tuh di Shopee produk, nih Nah, ini ya produk-produknya dan langsung aja aku mau lihat apakah pesanan aku ini sesuai dengan apa yang aku pesan atau enggak So ya, ini dia barang-barangnya Jadi yang pertama itu aku beli tempat saus dan ini dia tempat sausnya Tuh, ini cakep banget sih Dan dia itu licin banget Hasil akhirnya tuh bener-bener bagus banget karena ada juga kan yang produk-produk kayu tapi dia tuh kasar gitu Nggak ada diapain sih namanya kayak dialusin gitu gitu Terus disini harga satu tempat saus ini Ini adalah Rp25.000 Next, untuk produk yang selanjutnya disini aku beli satu set sendok sama garpu dan ini tuh aku belinya yang jenis sawo orange terus harganya ini Rp20.000 Nah, untuk size dari sendoknya ini sama garpunya ini ini tuh panjangnya 17 cm Di produk yang berikutnya aku beli sendok buat makan Ini sendok makan Ini aku beli dua dan harga satuannya itu adalah Rp11.000 Ini bener-bener bagus banget Aku suka banget Dia tuh licin, nggak kasar gitu Nih Ini tuh ukurannya 20 cm Beda sama yang tadi Kalo yang tadi tuh kan 17 cm Kalo yang ini tuh 20 cm Tuh, lihat sendiri perbedaannya Tuh Nah, yang terakhir dari toko ini aku beli sendok ini Ini tuh sendok apa ya namanya ya Ini namanya sendok kayu juga Terus aku disini pilihnya yang jenis jati coklat Disini harga satunya itu Rp7.000 Ini lebih murah daripada yang tadi Tapi kualitasnya juga sama Bagus Kualitasnya bagus banget Dan aku suka banget sama motifnya atau corak dari serat kayunya itu aku suka banget Oke, segini aja dari toko yang pertama Bagi temen-temen yang pengen beli juga Nanti kalian langsung aja cek description box aku Karena link pembelian produknya udah aku cantumkan nanti di description box Selanjutnya kita masuk ke paketan yang kedua Ataupun toko yang kedua Ini nama tokonya adalah Batu Holiday Dan disini aku beli ada Empat produk juga Langsung aja kita buka paketannya Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya Kalau aku tuh sekarang Lagi suka banget dengan Barang-barang yang berbahan dasar kayu Karena aku pengen ubah nuansa kamar aku Jadi Nuansa yang lebih banyak kayu-kayunya gitu Dan ini dia yang udah aku beli Jadi yang pertama itu aku beli ini mangkuk kayu Ini tuh yang ukuran medium Dan ini tuh diameternya 14 cm Terus disini untuk harga satuannya itu Rp22.500 Nih Ini juga bagus banget Cuman dia itu masih ada sisa-sisa serbuk-serbuk kayunya Beda sama yang tadi Karena yang tadi tuh bener-bener udah licin banget Terus untuk barang yang kedua Disini aku beli piring Dan ini diameternya 20 cm Harganya sendiri itu Rp30.000 Nah kayak gini Cuman Kalau jujur dari aku Aku lebih suka sama Yang ini tadi Karena ini tuh bener-bener licin banget Permukaannya tuh Alus Tapi kalau yang ini tuh Dia tuh permukaannya masih agak Agak kasar gitu ya Terus selanjutnya Untuk yang ketiga Dari toko ini tuh Aku beli spatula Ini panjangnya itu 31 cm Dan ini cocok banget sih Pas banget ya Untuk seukuran spatula Untuk harganya sendiri Ini tuh harganya Rp2.500 Murah banget kan Selanjutnya yang terakhir Aku beli Ini Talenan Ini ukuran talenannya adalah 30 x 20 cm Jadi panjangnya itu 30 cm Lebarnya itu 20 cm Ini harga satuannya Rp17.000 Dan ini cukup tebal ya Jadi dia tuh gak tipis gitu Jadi gak gampang patah Selanjutnya masuk ke paket yang ketiga Ini dia Ataupun toko yang ketiga Jadi langsung aja kita buka Ini tuh pengirimnya adalah Mili Market Di Mili Market ini Aku beli Satu produk aja Dan disini aku beli mangkok sih Sebenernya Aku harap gak pecah Karena dia tuh bener-bener safety banget Kalau dilihat dari packagingnya So guys Akhirnya aku berhasil Bukain paketannya Yang super duper safety banget ini Dan ini dia isinya Masih dibungkus lagi Gila Ini safety banget sih Padahal aku cuma beli satu produk Tara Tuh Gemes banget gak sih Jadi dia tuh ada bintik-bintiknya gitu Dan disini harga satuannya adalah Rp37.500 Cuman Sayang banget Karena terakhir aku cek Ini tuh udah gak ada lagi Udah sold out Karena mungkin Emang bener-bener bagus Beneran bagus Gila Bagus banget Selanjutnya kita masuk ke paketan yang keempat Ini dia paketan yang paling besar Dan ini dari toko Aswan TV Jadi di toko ini aku juga cuman beli satu produk aja Cuman dia tuh gede Guys jujur aja Aku tuh lebih suka beli barang-barang Untuk dekorasi rumah Ataupun barang-barang kebutuhan rumah Daripada beli kayak baju Aku jarang banget beli baju Tapi kalo misalnya beli ini Kalap asli Nah jadi guys disini tuh Aku beli teflon Gila ini teflonnya gede banget Gedean sih Kalo untuk anak kawasan mah Tapi gak apa-apa lah ya Karena sebentar lagi aku udah nikah Ini pasti bakal kepake juga Jadi disini aku beli yang Merek Germany Punch Nah tuh ini dia mereknya Mugen Aku gak tau bacanya kayak gimana Pokoknya ini tuh ada tulisan Mugen Germany Taraaa Ini dia guys Jadi ini tuh ukurannya 30 cm diameternya Lagian ngapas juga sih ya Aku tuh beli yang ukuran 30 cm Ini tuh gede banget kalo untuk anak kawasan Ini buat masak satu anak kawasan juga bisa Kayaknya juga cukup Nah jadi ini tuh dia sekalian Ada tutupnya gitu Nih tapi ini tutupnya belum dipasang Ininya Oh jadi ini tuh harus Pake ini Pake mur dulu Apa-apa tuh gak bisa baik-baik gitu So guys jadi ini dia pancinya Aku udah pasangin ininya Gagangnya sama ini Gagang buat penutupnya juga Ini penutupnya aja bisa diberdirin gitu Cuman ini Aku salah pilih ukuran Dan itu tuh bener-bener super gede banget Buat anak kawasan Tapi kalo misalnya nanti udah jadi Rumah tangga ya boleh lah ya Bakal kepake Oh iya disini aku beli Satuannya ini 167.000 rupiah Dan menurut aku Setelah aku ubek-ubek Dari toko lain Ini tuh menurut aku harganya Yang agak lebih murah ya Dibandingkan toko-toko lain Karena di toko lain tuh Ada yang 175 Ada yang 185 Ada yang 190 Di toko ini tuh harganya Cuman 167.000 rupiah aja Terus kemarin aku juga pake voucher Jadi dia tuh ada gratis ongkir gitu Dari sananya Dari Shopee-nya maksudnya Dan menurut aku ini Kualitasnya bener-bener bagus banget Di dalam itu Nih kayak gini Jadi dia tuh di dalamnya ada Bintik-bintiknya gitu Terus di balap kapanya Dia juga bagiannya kayak gini Mereka mengklaim kalo ini tuh Anti lengket ya guys Dan menurut aku Ini tuh emang Anti lengket sih Karena dia tuh bahannya kayak gini Setelah aku Kalo yang bintik-bintik kayak gini tuh Dia emang anti lengket gitu Oke guys Sekian dulu video Shopee Haul Alat masak dan alat makannya Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Didi ya Sampai jumpa di video-video sk peaks Sampai jumpa di video-video H